Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akhirnya menyerahkan barang milik sekolah luar biasa yang didapat dari Korea Selatan, yang tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta sejak 2022. Adapun penyerahan ini dilakukan oleh Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo kepada PLT Kepala SLBA Pembina Tingkat Nasional Dedeh Kurniasih di DHL Express Service Poin JDC, Suwarna Busnis Par, Tangerang, Banten, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani yang turut hadir dalam penyerahan ini menjelaskan, barang milik SLB ini, waktu pertama kali tiba pada Desember tahun 2022, masuk sebagai barang kiriman. Tidak ada informasi bahwa barang tersebut merupakan barang hibah. Oleh karena itu, barang milik SLB tersebut dikenakan tarif sebagai barang kiriman. Waktu masuk tahun 2022, itu mekanismenya barang kiriman yang kemudian difasilitasi oleh DHL, kata Askolani, di lokasi. Ketika pihak importir diinformasikan bahwa ada tarif perpabeanan yang harus dibayar, si importir disebut merasa keberatan dengan tarif tersebut. Akhirnya, tidak diproses. Proses komunikasi pun kemudian berlanjut antara importir dan DHL selaku perusahaan jasad titipan. Loncat ke-2024, viral di media sosial soal barang titipan SLB ini tertahan. Askolani mengatakan, barangnya tidak ada di Bea Cukai, melainkan di DHL. Setelah pihaknya mendapatkan informasi dari media sosial, Bea Cukai akhirnya menelusuri barang tersebut ke DHL dan ketemu.